Agenda sidang tadi masih seperti yang sama ya, cuman kita masukkan itu gugatan ya, masukkan gugatan dan sudah diterima oleh Majelis Hakim dan tergugat pun dari pihak Ritamalia Beta, tergugat 1, tergugat 2, BPN Selatan, tergugat 3, BPN Pusat itu ya. Jadi ya puji Tuhan, BPN Pusat sudah mau hadir untuk mengikuti persidangan ini. Agenda selanjutnya itu tanggapan atau jawaban dari mereka pada tanggal 20 Desember nanti, karena mereka minta penundaan 2 minggu. Oke, kita tunggu aja mereka punya penundaan seperti apa ya. Bang, sedikit alasan dari Bang Gideon, apa namanya, tidak mau diperjanjikan RANIKA, mungkin dulu seperti apa sih mungkin? Apa yang mau diperjanjikan? Rita datang gak punya, loh. Rita datang ke rumahnya Om Gideon Tengker, dan Rita itu masih mahasiswi. Dan Rita itu datang ke rumahnya Om Gideon Tengker, itu Om Gideon Tengker punya istri dan punya anak. Apa yang mau diperjanjikan? Rita masih mahasiswi asmi saat itu. Ini keterangan dari Om Gideon Tengker dan keluarganya bahwa Rita itu datang bermain di rumahnya Om Gideon Tengker, itu statusnya mahasiswi asmi. Om Gideon Tengker anak dari owner pemiliknya asmi. Masih si, apa mau dijanjikan? Iya kan? Bang, berarti mungkin bisa dielaborasi sedikit gak sih harta apa aja nih mungkin sudah berapa rumah kah? Mungkin apa aja nih yang digonoginikan, yang digugat, sorry Om Gideon sendiri. Kalau rumah banyak, apartemen banyak, harusnya kendaraan, cuma kalau kita mau ceritahu kendaraan yang bergerak-tidak bergerak kan agak susah, ribet waktunya. Jadi kita ambil poin-poin yang penting aja, kita masukkan di situ. Dan ada proses-proses yang akan kita laporkan kembali ke pidana, di baris krim. Selanjutnya bang, ini baris krim. Ya masih seperti yang sama, seperti teman-teman tanya kali-kali lalu kan. Bahwa ada apartemen, ada rumah di Cempaka Putih, ada rumah di Tebet, ada rumah di Kemang. Terus kemudian ada beberapa aset penginapan di Bali. Tapi nyatanya dari BPN Bali menjawab bahwa tidak ada aset di sini yang atas nama Rita Melia Beta. Sementara Rita keluar-keluar di televisi dan lain sebagainya, atau pemberitaan di media dan lain sebagainya, yang kami dapat, kami peroleh bahwa Ibu Rita memiliki beberapa aset di Bali. Nyatanya BPN katakan bahwa tidak ada aset yang berupa tanah atau bangunan atas nama pemilik Rita Melia Beta. Itu akan kami telusuri, akan kami laporkan. Apakah itu bukan penyelendupun hukum dan lain sebagainya. Ya kita lihat nanti, setelah laporan kami di baris krim diterima, itu tugas dan pemenang dari penyidik dalam hal ini kepolisian negara Republik Indonesia. Ke baris krim lagi kapan? Ke baris krim lagi? Dalam waktu dekat, dalam waktu dekat kami akan ke baris krim, selain melaporkan itu, kami juga akan melaporkan kembali dugaan, dugaan, dugaan adanya surat, surat sakti itu, yang dipakai di pengadilan negeri Jakarta Pusat, untuk mencerahkan Om Gideon Tengker. Bagaimana mungkin itu surat bisa berjalan, sementara Om Gideon tidak pernah bertemu dengan siapa-siapa, dan tidak pernah ada kesepakatan dengan siapa-siapa. Kemalsuan berikutnya, mas. Ya, kita lihat ya, arahnya seperti apa gitu. Dan kurang berkes itu berkes apa sih, mungkin bukti atau apa? Adalah. Nanti itu urusan penyidik ya, bukan lagi pemenang kami. Setelah kami memasukin surat-surat itu, tentunya mungkin preskonya dilakukan oleh tim dari kepolisian. Itu rananya domain kepolisian. Kemudian mau melaporkan tiga orang wanita nih, selama Marita siapa lagi mungkin duanya? Dugaan kuat, Rita Malebeta, Caca dan Gigi. Caca Tengker dan Gigi Tengker, ketiga anak ini, ketiga orang ini. Jadi Rita Malebeta, Caca dan Gigi yang kami akan melaporkan kembali di Baris Rim. Oke? Tapi apa sih yang bikin kekecawaan mendalam bagi Om Gideon sendiri? Ya ketidakadiran terus, tidak kesepakat, cuma dijanjikan, siapapun pasti kecewa kan? Benar enggak? Yuk aja kalau saya janji, yuk kecewa enggak? Enggak usah jauh hari ini, yuk datang mau preskon saya terus enggak jadi. Yuk kecewa enggak? Sementara ini ada harta orang. Harta orang, harta saat mereka berkumpul. Hendaklah harta itu diselesaikan secara berdua. Harta belum dibagi, Rita udah nikah dengan orang lain. Itu ada di dalam gugatannya kami itu, kami bahas itu. Ada dalam gugatannya. Tapi untuk keterlibatan caca sama gigi, apa sih bang? Caca dan gigi yang mengantar surat itu? Surat. Oke, terima kasih. Kapan, kapan bang rencananya mau ngelaporin cacanya? Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, kami akan kembali ke Baris Rim. Tahun ini bang? Ya tahun inilah. Tahun depan kan ulang tahun, rame. Jauh, apa sih bang? Maksudnya, apa? Emang yakin palsu gitu loh bang? Enggak, itu masih dapat. Aduh, saya ini mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Bayangkara. Teori penyelidikan, penyelidikan itu saya diajarkan oleh jenderal-jenderal. Jadi kalau saya lapor, nggak mungkin bisa terhindar. Berarti ada bukti kemalsuan yang mungkin bang RS pegang? Saya ini sampai dengan identifikasi jenazah diajar di kampus saya. Identifikasi. Meninggal kenapa, jam berapa, kenapa itu saya tahu. Mungkin bisa di spill bang bukti-buktinya bang. Sudah. Perhatian apa sih mungkin dari keluarga? Enggak. Enggak ada. Dan bahkan Om Gideon ngomong ke saya. Bilang dong, yuk kan pengecara gue, Raffinika dulu dan anak kita itu kan pakai uang-uang gue juga. Karena gue belum cerai dari ini Rita. Ada uang gue. Uang Rita kan uang gue. Itu Om Gideon pesan sama saya. Mau ngomong. Dimana dong? Raffin juga diam. Kenapa ini? Tapi katanya mau atur waktu untuk pertemuan. Atur waktu sesama Jakarta kok nggak bisa bertemu ulang tahun. Ada perhatian dari Mama Gigi nggak sih Om? Tapi udah ada kayak waktu buat bertemu gitu. Woy, kalian main begini lama-lama. Ini apa? Apa? Apa tuh? Apa ya? Tutut. Apa? Kalian nggak ngapain? Tutut. Tarik tabas bang. Cenak bang. Lama-lama nih, saya bilang gini, wah ini pengecara berlagu. Nggak menghargai wartawan ngomong dari dalam mobil. Ini saya kenal. Loh, kau bilang nggak? Kau bilang nggak? Kalian tawati saya. Tapi, apa? Public, pelagu ini pengecara nggak mau. Padahal kita baru habis nih kalian kejar. Biasa. Ini bisa. Hah? Dapat? Tidak, saya ada minta, dia minta. Tidak, saya ada minta, dia minta. Tidak, saya ada minta, dia minta. Oh, oke, oke. Nah, berarti tugas kita besok aja. Harus ya. Rencana kepenang mungkin dalam minggu ini atau minggu depan untuk kembali lagi ke Barasku ini. Bang, sepil bukti dikit aja bang, bentuk buktinya, foto, apakah chat, apakah video gitu loh bang, yang pemalsuan. Nanti teman-teman polisinya terusaha ya dong bang. Di sini belum abang kasih gimana bang. Sepil dikit aja. Kan nggak banyak bang. Atau jumlah buktinya aja deh bang, jumlah bukti misalnya tiga, empat. Sayang dua tahun di dalemnya saya di tegur. Dua tahun. Tipe aja hampir empat. Tipe? Tipe aja hampir.